Kisah acara Silaturahmi dan Pleno terkait pengumuman struktur pengurus baru DPD Partai Nasdem, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Sore, diwarnai kericuhan. Selain saling dorong, para peserta pun saling lempar kursi. Kericuhan mewarnai acara Silaturahmi dan Pleno terkait pengumuman struktur pengurusan baru DPD Partai Nasdem di Kabupaten Bandung Barat pada Rabu Sore. Bahkan para peserta saling lempar kursi hingga suasana terlihat ricuh. Peristiwa bermula saat salah seorang peserta Pleno meminta pimpinan sidang membacakan isi surat keputusan atau SK dari DPP terkait nama-nama pengurus DPD KBB. Namun SK tersebut telah bocor lebih dulu dan tersebar di media sosial. Permintaan peserta dibalas peserta lainnya agar tidak ada instruksi sebelum pimpinan sidang selesai. Hal tersebut menyulut cek cok di antara peserta hingga terjadi aksi dorong dan lempar kursi. Menurut Ketua Dewan Pakar DPD KBB, Dede Sopyan, seharusnya penyusunan pengurus baru dikomunikasikan terlebih dahulu dengan para pengurus lama. Karena yang mengetahui kondisi daerah adalah kadar-kadar daerah. Oh itu, kalau SK itu bentuknya sah ya kan, SK itu. Cuman mungkin di sini rekan-rekan ada kecewaan ketika dalam prosesnya gitu. Gitu loh. Kalau dulu, contoh saya dulu. Saya tidak setelah mencoret orang itu dari setukur. Itu masih ada, orang-orang lama masih ada. Gitu loh. Hari ini kan ada yang terbuang atau apa, saya tidak tahu. Beruntung kericuhan tak berlarut lantaran di lerai peserta lainnya.